Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini Sahalan Nah saya guys buat teman-teman aku semuanya Indonesia Malaysia dari Sabang sampai Merauke Dan ya buat saudara-saudara suruh pun aku yang menonton video ini Dimana-mana pun kalian berada Semoga hal keadaan sehat dan baik-baik Dan ya bagi kalian yang jomblo semoga tidak jomblo lagi Amin Nah jadi di video kali ini sesuai dengan judul yang di bawah Dan kita akan coba react dari salah satu permintaan dari subscriber channel ini Yang mana kemarin aku di DMi melalui Instagram gitu ya Nah jadi disini yang berjudul Negara terkaya di Asia Tenggara di tahun 2021 gitu Nah jadi bagi kalian yang menonton video aslinya Aku sejauhkan perpilingan dan berkasi untuk aku Jom langsung aja kita tonton videonya Jadi BDW ini baju kiriman dari sahabat aku ya Abang aku serasa sudah semacam saudara gitu ya Abang Indra dari negara Malaysia Nah jadi dikirimin 2 baju kemarin Alhamdulillah Oke jom langsung aja kita tonton videonya 3 2 1 let's go Selamat datang di channel awesome studio Awesome studio Nah ini kayaknya channel Indonesia ya Apa yang ada di pikiran kalian Jadi lebih enak memahaminya gitu Negara kaya identik dengan negara besar Tetapi faktanya banyak negara kaya yang merupakan sebuah negara kecil Salah satunya di Asia Tenggara Ya di Asia Tenggara Bicara tentang Asia Tenggara dari 11 negara di ASEAN Kira-kira negara mana yang paling kaya Dan berada di posisi keberapakah Indonesia Inilah urutan negara terkaya di Asia Tenggara Kita juga pengen tau sih Setelah pesan-pesan berikut ini Urut berapa sih Indonesia gitu ya Sebelum kita mulai Support terus awesome studio Dengan like dan subscribe Agar channel ini lebih berkembang lagi 11. Myanmar Myanmar Berita tentang berita presiden Myanmar Tentu tidak luput dari media baru-baru ini Namun yang menjadi sorotan lebih Adalah keadaan ekonomi Myanmar Yang justru sedang dalam kondisi terpuruk Dilansir dari laporan bangunia Yang menyatakan kemerosotan pertumbuhan ekonomi Myanmar Dari angka 7,1% di tahun 2020 Dan turun ke angka 6,8% pada tahun 2021 Tentu membuat kondisi negara ini tidak aman Myanmar memang dikenal sebagai negara miskin Dengan pendapatan per kapita yang hanya sekitar 1.390 USD per tahunnya Nama 10 10. Kamboja Kamboja Di posisi 10 ada Kamboja Berbicara soal kemiskinan Sebenarnya ini adalah hal sensitif Bagi masyarakat Kamboja sendiri Namun fakta mengatakan Bahwa negara ini masih berada di batas bawah Perang saudara dan carut marutnya Keadaan di sana menambah parah Situasinya Yes ya ada si perang saudara Anak-anak banyak yang terkena malnutrisi Anak sekolah pun banyak yang turun ke lapangan Untuk bekerja Kasian banget sih Sedikit di atas Myanmar Rata-rata pendapatan per kapita di sana Hanya mencapai 1.400 USD saja Nomor 9 Timor Leste Meskipun tergolong negara baru Timor Leste tidak berada di dasar peringkat kemiskinan se-Asia Tenggara Namun tetap saja memprihatinkan Karena Timor Leste merupakan salah satu dari 10 negara termiskin di dunia Separuh dari masyarakat Timor Leste masih berada di batas kemiskinan Parahnya mereka dengan rela memberikan beras yang sudah tidak bergisi untuk makanan sehari-hari Aduh kasihan banget Untuk pendapatan per kapitanya hanya sebatas 1.890 USD per tahunnya Pertahun ya Oke ada nomor 8 disini 8 Vietnam Di peringkat 8 ada negara Vietnam Ya Meski pertumbuhan ekonomi di sana kian membaik Ternyata belum cukup menjadikan Vietnam dalam posisi aman Pendapatan per kapitanya masih berada di angka 2.540 USD per tahunnya Tapi ada hal-hal yang perlu ditiru dari Vietnam Mereka berhasil meningkatkan perekonomianya dari berbagai sektor Fokus utamanya adalah penjualan produk-produk luar negeri Dengan hal itu Vietnam bisa menurunkan angka kemiskinan hampir 2% pada tahun 2010 hingga 2016 Nomor 7 Laos Selain Vietnam Laos merupakan negara kedua yang laju ekonominya membaik Bahkan Indonesia kalah dengan dua negara tersebut di bidang penurunan tingkat kemiskinan Namun masih dengan fakta bahwa Laos masih belum cukup untuk mengungguli Indonesia Dilihat dari pendapatan per kapitanya Laos masih berada di bawah Indonesia dengan angka 2.570 USD per tahunnya Hanya selisih sedikit sekali dengan Vietnam Apapun yang dilakukan pemerintah Laos untuk pertumbuhan ekonominya Indonesia tentu saja patut Indonesia tiru Hmm Oke ada nomor 6 disini Filipina Ya jadi Filipina di nomor urut 6 ya 2019 negara yang terkaya gitu Filipina harus dihadapkan kenyataan pahit Semenjak pandemi yang melanda seluruh dunia Iya benar sih Sebagian besar kemiskinan di sana Di setiap negara kegara-gara virus corona ini Jadi hancur gitu loh Anjok gitu mata keuangannya Lataga krafis Filipina pun kerap dihindari oleh para pengusaha Karena dianggap terpencil Pendapatan per kapitanya mencapai 3.850 USD per tahunnya Yang menjadikannya negara ke-6 di urutan se-ASEAN Wah Nomor 5 5 Indonesia Indonesia nomor 5 coy Akhirnya nama Indonesia muncul di diretan top 5 Nomor 5 ya Hal itu tentu bukanlah suatu prestasi yang membanggakan Udah luar biasa sih Kekayaan alam Indonesia sangat-sangat melimpa Luas banget sih ke Indonesia Namun pendapatan per kapitanya masih di angka 4.050 USD per tahunnya Hal ini tentu menjadikan PR besar bagi pemerintah Janji pertumbuhan ekonomi nampaknya hanya bisa menjadi buayan Setelah Indonesia sangat terdampak oleh pandemi Yang sudah berjalan hampir satu tahun ini Ya benar sih gara-gara pandemi ini Banyak orang yang kehilangan pekerjaan Banyak orang di PHK Kehilangan pekerjaan Susahnya di pekerjaan Menurutnya Indonesia menghadapi krisis 4 4 Thailand Thailand Di atas Indonesia berdasarkan pendapatan per kapitanya Thailand menduduki posisi keempat Besar pendapatan per kapitanya mencapai 7.260 USD per tahunnya Dari awal krisis yang terjadi tahun 1998 silam Thailand merupakan salah satu negara yang tumbuh ekonominya sangatlah baik Namun di tahun 2021 ini Thailand juga terdampak dan terancam krisis Pemerintah mulai membuka diskotik Klub-klub Dan juga beberapa wisata Yang merupakan daya tarik utama wisatawan Datang ke negara gajah putih ini Nomor 3 Wow nomor 3 ya Malaysia menduduki di nomor 3 ya Wow gila sih Pertumbuhan ekonomi Malaysia saat itu adalah salah satu yang sangat Iya sangat maju Asia Tenggara Benar sih Sampai sekarang pendapatan per kapita Malaysia jauh di atas Indonesia Mereka berada di angka 11.200 USD Wow 11.200 USD Ekonomi Malaysia berada di bidang agrikultur Kemudahan ekspor yang mereka jalankan pun cukup banyak mempengaruhi tumbuh ekonomi mereka Jadi kapan ya Indonesia bisa menyusul? 2. Brunei Darussalam Brunei Darussalam Meski tidak terlalu nampak di peta Dua negara di posisi teratas ini sangatlah luar biasa Brunei berhasil menduduki peringkat kedua dengan pendapatan per kapita Mencapai 32.230 USD per tahunnya Tentu saja angka tersebut tidak bisa dibandingkan dengan negara kita ya Brunei punya minyak dan gas yang bisa diekspor sebagai pendorong utama ekonomi mereka Minusnya fluktuasi sektor utama mereka menjadikan rentannya kekuatan ekonomi Brunei di masa mendatang Yang pertama nih Siapa ini yang pertama 1. Singapura Singapura Wow Negara yang menjadi negara terkaya se-Asia Tenggara Se-Asia Tenggara Negara kecil yang terhimpit oleh negara-negara besar lainnya Singapura mempunyai kemajuan pengelolaan ekonomi yang sangat maju Dibandingkan dengan negara tetangga termasuk Indonesia Selain mempunyai pendapatan per kapita terbesar yakni mencapai 59.950 USD Singapura juga sangat transparan soal ekonomi mereka Korupsi di sana pun sangatlah kecil sehingga semua dana tepat pada tempatnya Masyarakat Singapura sangat pro-bisnis Jadi sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di negara sendiri Jadi tau kan sekarang apa saja yang harus diperbaiki di Indonesia? Nah itulah peringkat negara-negara terkaya se-Asia Tenggara Itu saja video kali ini Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya See you in the next video and stay awesome! Oke nah jadi video sudah selesai Nah jadi ya menurut pandangan Salans ya Dan bagaimana menurut pandangan teman-teman silahkan komentar di bawah Nah jadi negara Malaysia sih terkenalnya Ya Malaysia, Singapura, dan Kuala Lumpur ya itu bisa dikatakan satu Malaysia gitu Nah jadi Malaysia ini yang saran ketahui mereka itu lebih mengejar ketinggalan mereka gitu Sehingga mereka mampu untuk menduduki peringkat yang teratas daripada negara-negara lainnya gitu Bahkan juga di saat ini itu kemana ya Negara-negara mana-mana saja pasti akan merasakan keanjulakan sebuah keuangan gitu ya Yang mana virus yang membabi buta bahkan sampai saat ini itu belum ada habis-habisnya gitu ya Jadi buat teman-teman semuanya stay at home dan stay safe untuk jaga diri Kita jaga kita dan jaga juga keluarga kita Dan bagi teman-teman yang belum puluh Instagram Salans silahkan puluh disana Disana kita bisa saling tukar pikiran dan saling mengenali satu sama lain Dan sahabat-sahabat semuanya bisa meminta Salans untuk react next video apalagi gitu Oke nah jadi sampai disini video ini Jadi jika ada perkataan salah dan salah mohon luruskan di dalam komentar Dan jangan lupa juga tinggalkan komentar kalian di bawah Saya Salan mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye bye Jangan lupa juga kuatkan ukhwah dan kuatkan ikatan tersebut rahmi Indonesia dan Malaysia Kita tetap satu iman satu rupon satu nusantara Mempunyai satu musuh yang sama Walaupun kita berbeda Kita saling menghargai satu sama lain Terima kasih telah menonton